Pemirsa di akhir jam 24.00 waktu Indonesia Parat, pendaftaran bakal calon DPRD Kota Jambi pada hari Minggu 14 Mei 2023. Sejumlah partai masih melakukan pendaftaran bakal calon DPRD Kota Jambi. Salah satunya partai gelora Kota Jambi yang sempat terkendala teknis saat akan mendaftarkan pacalegnya. Menjelang berakhir masa pendaftaran bakal calon DPRD Kota Jambi tahun 2024, masih ada calon peserta di jam-jam terakhir yang masih melakukan pendaftaran. Salah satunya ialah partai gelora Kota Jambi. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Parat, partai gelora Kota Jambi berhasil mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024. Ketua DPD gelora Kota Jambi, Ferdiya Prakasa menyampaikan bahwa pada saat pendaftaran terjadi gangguan teknis saat uploading data. Mengenai pendaftaran, partai gelora Kota Jambi mendaftarkan 45 bakal calon anggota DPRD Kota Jambi. Mengenai target, gelora Kota Jambi targetkan satu fraksi. Yang diambillah gelas menit ya, kita berhasil melakukan pendaftaran di KPRD Kota Jambi malam ini, katanya ketat 11.30. Alhamdulillah kita putus semua daftaran 100%, kewakilan perempuan di atas 30% ya, dan coba kita akan siap dijuang, supaya menjaga nahan berhubungan kita, dengan teknik hal yang bisa sepertahankan dunia. Jadi, ini sebuah catatan dunia untuk kita, dan ini menjadi doaman untuk kita bahwa sebagai partai pengetahuan baru, kami partai gelora dengan komposisi formasi yang lengkap, siap diahulung dulu. Aku mengikuti lebih statik 2024 di Kota Jambi.